selamat menikmati Kota Medan 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 rahmat rahmatnya nah penulisan laporan akhir ini huruf besar ya laporan akhir awalnya huruf besar selamat menikmati coba kita rapatkan kemari rapatkan kemari coba rapatkan dia di bawah huruf L oke satu lagi oke oke abstrak metode kualitatif teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi wawancara adalah observasi dan wawancara gitu aja selagi buat metode penelitian lapangan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif penerapan disiplin kerja karyawan pada PTPN 4 Kota Medan menggunakan penerapan disiplin korektif kemudian penerapan disiplin kerja pada PTPN 4 Kota Medan belum mematuhi standar operasional tadi judulnya penerapan 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 disiplin penerapan disiplin kerja ini penulisan kata kunci cetak miring italik oke peraturan ini enggak usah ya peraturan karena enggak ada cerita peraturan kita kan selamat menikmati salah ketik ini ditetapkan 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 ini sumber daya manusianya kecil ya hurufnya semakin pesat dunia bisnis yang berkembang semakin pesat selamat menikmati 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 hal tersebut menjadi latar belakang penulis membuat laporan akhir ini membuat laporan akhir dengan judul dengan judul titik dua nah dalam memulai suatu kalimat paragraf alinia tidak boleh dimulai dengan kata sambung seperti ada pun jadi ini dihapus ini tugas akhir laporan akhir ya laporan akhir dari atas tadi laporan akhir jadi ke bawah semua laporan akhir ya ada pun memulai suatu kalimat tidak boleh dengan kata sambung ada pun memulai suatu kalimat paragraf alinia ya ada pun langsung aja batasan masalah ada pun dalam penulisan laporan akhir ini selamat menikmati laporan akhir tersebut dan selamat menikmati yang kedua manfaat penulisan sebagai referensi dan informasi bagi mahasiswa yang akan yang ingin yang akan melakukan penulisan atau penelitian tiga sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pimpinan untuk membuat kebijakan tentang prosedur pemilihan hukuman selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Nah, di sini buat perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis atau penelitian kamu. Perbedaan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian kamu. Terima kasih. 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 Disiplin karena kepatuhan. Lingkungan sosial. Sosial di sini. Sosial. Pembentukan disiplin. Agar proses pembelajaran efektif. Organisasinya. Organisasinya, urut kecil O-nya. Organisasi. 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 tujuan pemberian peringatan kondite memberikan penilaian kondite memberikan penilaian kondite memberikan penilaian kondite lokasi penelitian penelitian ini dilakukan langsung aja ya penelitian ini dilakukan waktu penelitian ini masih kosong sama tabelnya kosong adapun jangan lagi dimulai dengan kata adapun sumber sumber data merupakan 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 berdasarkan sumbernya data dapat dibagi menjadi dua yaitu nah kalau disini anda menurut memanjangkan PT Perkebunan Nusantara 4 maka yang di atas-atas juga harus dipanjangkan PT Perkebunan Nusantara 4 ini kita naik ke atas ya nah nah ini PT PN4 berarti disini semua harus dipanjangkan oke nah ini lagi PT PN4 ya 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 PT PN4 PT PN4 PT PN4 PT PN4 Terima kasih. 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 Terima kasih.